Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryan Guraha Di video kali ini, saya berbagi informasi seputar Neuralink Ini merupakan Brain Machine Learning Yaitu fungsinya untuk mempelajari otak Sehingga nanti bisa dihubungkan ke komputer untuk dipelajari Alan Musk selaku pengagas ini lebih fokus ke Neuralink Dibandingkan dengan perkembangan metaverse yang sudah ramai saat ini Jadi Neuralink itu apa saja Sesuai dengan yang ada di layar Yaitu untuk mempelajari bagaimana karakteristik dari otak tersebut Lalu dipelajari dan dikomputasi Sehingga nanti hasilnya bisa dikembangkan lagi data-datanya Jadi fokus terhadap understanding the brain Bagaimana strukturnya, bagaimana cara kerjanya Dan interfacing with the brain Yaitu membaca pola-polanya Dan engineering with the brain Jadi nanti diharapkan Bisa langsung mengetik itu dari otak tanpa harus Mengetik menggunakan jari Dan create the future with us Ini kelebihannya Jadi kita bisa membaca pikiran orang Dengan menggunakan teknologi ini Mengapa otak bisa dibaca? Karena otak menggunakan sistem kelistrikan Sehingga bisa dibaca kodenya Jadi dari understanding the brain A web communication That allowed you to move, think, feel, and sense Jadi kita bisa bergerak Berpikir Merasakan Merasakan Dan merabah Jadi di otak itu ada 86 billion neuron Atau saraf di otak Yaitu Ada three parts Ada dendrit yang di ujung Fungsinya Dendrit ini ya Fungsinya untuk menerima rangsangan Atau menerima signal Dan ada cell body Dan ada akson Yang untuk transmit sinyal Dan seperti ini akson Untuk transmit signalnya Neuron are connected Through the synapse Synapse merupakan Pertemuan antar akson Dan dendrit Yang dinamakan synapse Ini Pertemuan Jadi antar Syarap Dan syarap Pertemuannya itu Namanya synapse Jadi di syarap ini Menggunakan Teknologi Yaitu namanya listrik Ini ada Action Potential Di sini ada Settle calling Sebagai mediator Dan neuron Communicate through The electric signal This small molecule Binds to receptor On dendrit Opening channel That cause Current To flow across The neuron membrane When neuron Receives Right combination Ini Action Potential Jadi dari sini Molekulnya Menempel Lalu dirilis Yang di bulatan ini keluar Mediator Reseptornya Lalu akan memicu Terjadinya Action Potential Perubahan Molekulnya Ini menyebabkan Pergerakan tadi Dan dibaca oleh Neuralink ini Di komputasi We can record Electrical signal In the brain Jadi karena Ada perubahan Listriknya Jadi bisa dibaca Dan nanti Akan dikembangkan Untuk mengetik tadi Penggunaannya Selain mengetik Kita bisa membaca Pikiran orang Mungkin bisa Dikembangkan Untuk Teknologi Investifikasi Investigasi Jadi tidak perlu Lagi Untuk menanyakan Tentang kejujuran Dari Si pencurinya Dan ini Interfacing With the brain Ini untuk push The boundaries Of neural engineering Jadi nanti Cara Implementasinya Yaitu Mengimplant Menanamkan Di sini That will let you Control The computer Or mobile device Jadi nanti Fungsinya Kita bisa Mengontrol Handphone Maupun Computer Dari otak Langsung Tanpa harus Menggerakkan Menggerakkan Jari Dibaca Kelistrikanya Bagaimana Diterjemahkan Jadi sama Seperti Halnya Tangan Itu kan Mendapatkan Perintah dari otak Diterjemahkan Lalu tangan Bergerak Ini sama Halnya Dengan Menelatakan Pembacanya Di sini Readernya Di sini Lalu akan Memerintahkan Handphone Langsung Terkoneksi Dengan Handphone Langsung Handphone Itu bisa Bergerak Maupun Alat Elektronik Lainnya Micron Scaled Are Insert Into Areas Of The Brain To Control Movement Jadi Menggunakan Tadi Kelistrikan Yang sangat Kecil Sekali Di otak Itu kan Sangat Kecil Dibaca Oleh Reader Ini Dan Langsung Bisa Menggerakkan Perintah Ini Merupakan Alat Alat Membacanya Yang tadi Menambahnya Linknya Shield Implanted Device Untuk Proses Stimulate Transmit Neural Signal Sangat Kecil Sekali Pembacanya Ini Tentu saja Pembacanya Ini Electrical Ini Mesti Baterai Dan Ininya Apa Transmitter Antena Sinyalnya Neural Trade Small Flexible Device Containment Elektron Ini Untuk Mendeteksi Tadi Sinyalnya Dan Tentu saja Karena Menggunakan Baterai Harus Dicas Compaq Inductive Charitor Wireless Connect Inplant Charged Baterai Form Outset Namun Apabila Harus Dicas Ini Sangat Mungkin Kedepannya Bisa Wireless Charging Untuk Lebih Aman Lagi Kalau Dicas Kayak Ini Kadang Listrik Bisa Bocor Orang Bisa Kesetrum Kan Ini Harus Di Implankan Ditempelkan Di Dalam Otak Mungkin Kedepannya Bisa Lebih Bagus Lagi Dan Precision Automated Neurosurgery So 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 Dokter Nanti Bisa Memerintahkan Sebuah Alat Operasi Itu Akan Menggunakan Sebuah Alat Karena Alat Itu Lebih Presisi Dibandingkan Tangan Manusia Kadang Ada Human Error Jadi Kedepannya Itu Di Dunia Kedokteran Juga Ada Alat Seperti Ini Lebih Canggih Di Tepatnya Jadi Alat Yang Tadi Reseptor Nya Akan Dipasang Di Otak Dan Lalu Terhubung Ke Device Komputernya Dan Bisa Menjalankan Sebuah Operasi Dan Akan Terhubung Receiver Tadi Ditransmitkan Karena Diterima Oleh Handphone Gunakan Aplikasi Neuralink App Untuk Mengkontrol Dan Be Autonomous Ini Menggunakan Bluetooth Connection Mengapa Bluetooth Connection Karena Ini Merupakan Transmisi Jarak Dekat Dan Frekuensinya Umum Digunakan Tapi Bluetooth Ini Kadang Bisa Terdestroy Dengan Bluetooth Bluetooth Yang Lain Bisa Bluetooth Dari Handphone Jadi Ada Interferensi Itu Jadi Bisa Terganggu Jaringannya Mungkin Rupanya Bisa Lebih Advanced Lagi Bluetooth Seiring Dengan Perkembangan Bluetooth Dari Masa Kemasa Jadi Menggunakan Integrated Brain Machine Interface BMI System Ini Aplikasinya Penggunaan Dari Engineering With The Brain Di Direct Link Between Brain And FD Technology Jadi Kita Bisa Menuliskan Pesan Or Speed Synthesis Jadi Terjemahkan Kedalam Text Lalu Di Upload Ke Big Datanya Jadi Mengapa Elon Musk Lebih Fokus Ke Neuralink Ini Karena Neuralink Ini Lebih Visioner Jadi Lebih Kedepan Sedangkan Metaverse Itu Hanya Membuat Dunia Baru Mungkin Kedepannya Ini Bisa Diterapkan Neuralink Ini Di Metaverse Juga Jadi Tidak Perlu Menggunakan VR Lagi Jadi Langsung Dari Otak Ini Ditanamkan Ke otak Tadi Langsung Bisa Mengakses Metaverse Mungkin Jadi Tidak Perlu Menggunakan Haptic Engine Lagi Cukup Menggunakan Mungkin TV Atau Apa Yang Lebih Besar Jadi Terlihat Real Atau Kacamata Selain Virtual Reality Yang sangat Besar Sekali Yang Ada Saat Ini Kaca VR Jadi Ini Ada Virtual Cortex Process Visual Information From The Eyes Dari Mata Mata Kan Reseptor Juga Kalau D Transmit Oleh Saraf Ke Otak Dan Bisa Auditory Cortex Jadi Kita Bisa Menerima Suara Rangsangan Suara Dan Somatosensori Rangsangan Sentuh Ada Motor Cortex Ini Untuk Planning And Executing Motor Movement Pergerakan Dan Itu Saja Yang Saya Sampaikan Seputar Mengapa Elon Musk Lebih Fokus Mengembangkan Neuralink Dibandingkan Mengikuti Perkembangan Metaverse Dan Tadi Saya Jelaskan Tentang Kelebihan Dari Neuralink Ini Apabila Ada Yang Ditanyakan Silahkan Kita Diskusikan Di kolom Komentar Dan Apabila Mengikuti Video selanjutnya Silahkan Like Comment Dan Subscribe Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Video Tidak Sampai 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 Sampai